Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku ya sekarang aku membacain untuk jodhia kemini apa kabar jodhia kemini apa yang lagi dirasakan sama jodhia kemini ada yang antara cinta dan benci antara kesedihan tapi kayaknya ini bakalan ada yang balik nih ke kamu kartunya tuh kebalik satu kalian adalah orang yang mandiri ya yang mampu melakukan segala sesuatunya tuh sendiri gitu kadang-kadang kalau udah dimana kalian ngerasa semuanya itu harus pergi kadang-kadang seorang itu bisa tiba-tiba balik lagi atau ada rekonsiliasi lagi kayak gitu ya intinya sih tentang kemelekatan itu ya keikhlasan sih ya kunci dari kehidupan apapun juga tentang keikhlasan oke disini ada the wheel of fortune ya ya ini kalian lagi ada keberuntungan ya dalam kehidupan kalian sekarang ada perasaan yang mungkin suatu saat ataupun beberapa hari ke depan itu ada perjalanan yang cukup kuat ya perjalanan yang dimana kalian harus selesai dari kondisi-kondisi yang tidak menyehatkan gitu ya oke bukan ketika kalian misalnya mencoba untuk memperbaiki semua ya kalian mencoba untuk memperbaiki semua hal kan ya mungkin tidak satu atau dua orang disini ya yang mencoba ingin mengusik ketenangannya kamu ingin mengganggu privasinya kamu gitu ya entah itu siapapun teman atau apa yang mungkin sering minta tolong ke kamu minta di antri kesana kesini gitu ya ini ada nih beberapa gitu yang kalian mencoba untuk menolong diri kalian sendiri ya udah fokus sama diri sendiri nah ini tuh ada seseorang ya kesatria ya seseorang disini yang ingin menyatakan perasaannya yang mungkin udah lama ya suka sama kamu disini ya seperti itu ya kondisinya ya ketika kita sudah melepaskan akan datang hadirnya jodoh kayak gitu kalau seandainya kita tuh kayak kita udah pernah mencoba nih beberapa tahun yang lalu dengan seseorang sudah tidak ada keinginan untuk misalnya mempunyai pasangan atau apa tiba-tiba akan hadir seseorang disini ya yang mungkin dia pun punya luka yang cukup banyak dari pasangannya ya yang dia tahu kalau kalian juga punya masalah di masa lalu gitu ya dia mencoba untuk ingin membalut luka hati kamu gitu ya sementara mungkin dia juga terobati gitu ya disini ada keberuntungan yang akan segera hadir entah itu orang yang nanti akan datang menghampiri kehidupanmu ya ataupun banyaknya disini kesempatan dalam meraih kesuksesan gitu ya ada peluang-peluang yang mungkin datang dari beberapa pihak gitu ya mungkin ada atasan disini yang menghargai kerja kerasmu gitu ya yang menghargai kejujuranmu gitu ya kebaikan hatimu jadi emang ya kalau kita misalnya udah pernah membantu seseorang sebagai manusiawinya ya kita itu pun pengen dibalas ya kebaikan kita itu misalnya ya tidak dengan materi ya dengan kata-kata yang baik tidak dengan kata-kata gitu ya dengan hadiah dengan apa aja gitu semua semua itu ya kayak seimbang lah gitu ya apa yang kita bisa berikan gitu kepada orang yang pernah menolong kita gitu ya di masa lalu seperti itu tapi kadang-kadang sebagian orang itu banyak yang curhat juga ya sama aku kak aku tuh gak dibalas gitu ya kebaikan aku ya disinilah kita mulai memahami bahwa kebaikan kita itu akan datang tapi melalui orang lain gitu melalui si B, si C gak dari si A lagi gitu itu emang nyebelin banget sih guys ya kadang-kadang kita ngerasa bahwa kenapa sih gitu orang tuh gak gak tau gitu ya perasaan kita gitu tapi memang Tuhan pengennya kita itu ikhlas apa yang udah kita lakukan kita berterima kasih kepada diri kita sendiri kita udah sanggup menolong orang dalam kesulitan tapi kita gak ditolong lagi nih sama dia gitu suatu saat pertolongan itu akan datang guys ya kan akan tau dimana alamatnya rumahnya kamu kamu jangan sedih semua akan kembali tabur tua ya disini ya semuanya akan kembali ke kamu nah kayak gitu itu ini gak diajak enggak itu gak gak bawa oke terus disini ya jadi kenapa sih The World of Fortune itu datang ke seseorang gitu ya ke jodiac Gemini kadang-kadang itu banyak banget juga ya dari beberapa kartu itu satu jodiac kadang gak keluar juga ya The World of Fortune nah ini sekarang The World of Fortune itu mampir di Gemini kenapa sih ada ini karena ada ini guys ya karena ada kesedihan yang cukup kuat ada rasa sedih yang cukup besar gitu ya kekecewaan yang besar pahalanya besar hadiahnya besar dari semesta ya semesta yang bener-bener kasih kamu semesta itu apa sih kak kayak misalnya gini kalian mau nolongin orang nih ya tiba-tiba dua hari tiga hari kemudian ada saudara nih yang datang atau temen kamu membawa oleh-oleh misalnya itu juga bagian dari pembayaran semesta tapi kadang-kadang kita tuh gak bahwa kebaikan yang kita lakukan kemarin itu hari ini dapetnya atau lusa kayak gitu ya oke by the way disini ada di atasnya itu ada seseorang ya the king of pentacles yang bermurah hati yang bermurah hati yang pemaah penyayang itu datang ke kamu kenapa kamu disini ngerasa bahwa ya aku tuh udah capek banget mungkin ada juga disini yang udah punya pasangan sebelumnya gitu ya yang pasangannya kalian itu tiba-tiba datang lagi ke kamu juga bisa nih entah orang baru atau orang lama disini kalian ngerasa semuanya udah udah capek deh udah gak ada kelanjutanannya lagi kayak gitu sementara posisinya kalian masih ngerasa bahwa perasaannya kalian tuh masih belum cukup untuk memulai sesuatu kayak gitu tapi disini guys hati kalian tuh masih terpaut satu sama lain tapi kembali kepada kaliannya juga sih apakah perjalanan yang pernah kalian lewati itu menyakitkan atau enggak kalau menyakitkan mungkin perlu waktu juga ya untuk bisa lebih baik karena gini konflik memang membawa perubahan ya kan konflik memang membawa perubahan yang bagus kalau kita gak ada konflik kapan kita interpeksi diri kapan kita ngerasa bahwa semuanya itu mesti diperbaharui kayak gitu ya memang orang yang kalian sayang ini dia gak bisa kemana-mana selain sama kamu ataupun juga kamu sebaliknya lagi gak mau peduli dengan orang-orang yang mungkin yang hadir yang baru ya cowok atau cewek yang pada ngedeketin yang kalian tapi kalian disini lebih ke membereskan dulu apa sih sebetulnya yang sedang dirasakan oleh kamu yang juga masih bingung yang ini yang ini yang dibaca oke duduk dua tuh kalau direkam lagi oke nah baru ganti lilin ya disini mungkin lebih ke energinya itu healing ya kayak membiasakan untuk menolong diri kalian sendiri biasakan untuk peduli sama diri kalian sendiri kenapa gak ada yang peduli ya kecuali sama orang-orang yang terdekat kamu saudara-saudara kamu gitu ya teman-teman yang deket kamu gitu gitu ya oke memang disini ada keterikatan spiritual tapi kita harus lihat dulu seberapa besar cara seseorang itu menghargai kamu apakah dia punya empati enggak nih sama kamu dengan apa yang udah kamu lakukan selama ini ya oke kartu yang udah aku sapel disini ya ada seseorang yang ingin disapa oleh kamu duluan gitu ya dia pengen kamu yang duluan disini ya tapi orang tersebut juga ada triparty ya orang tersebut enggak sama kamu aja masalahnya dianya masih sama orang-orang yang mungkin berdiling udah lama atau mantannya disini ya tapi ya inilah hidup hidup adalah proses pencarian jati diri ya proses pencarian siapa nanti pasangan yang pantas dan bisa berdampingan sama kamu nah seperti itu sebetulnya aku ambil aku ambil aja ya kata-katanya wah aku satu tambah satu dua kalian sama seseorang disini kalau satu orang satu orang dua jenis ya manusia yang berbeda ini apa namanya dua orang manusia ya akan bersama satu tambah satu dua berdua lebih baik sebetulnya daripada sendiri ya kita lihat the bottom of the deck ini tentang karma ya tentang karma disini ya biarkan orang yang mungkin lagi gak bersahabat sama kamu ataupun pasangan kamu yang bias kebiasaannya itu bersama dengan orang-orang yang mungkin banyak orang yang suka sama dia gak apa-apa ya sementara kamu juga sendiri disini punya sesuatu yang gak bisa kamu banggakan entah kamu itu orang yang mandiri pekerja keras gitu ya disini ya biarkan orang tersebut selesai dengan karmanya ya dia gini loh kalau misalnya kalian berdiling sama seseorang yang belum selesai karmanya ya itu juga akan mempengaruhi juga ya mempengaruhi kesehatanmu mempengaruhi kinerja kamu juga kita lihat disini seseorang itu sebetulnya sudah merindukan keluarga yang bahagia dia merindukan sosok anak disini mungkin dia juga ingin misalnya berumah tangga dengan kamu tapi karena mungkin ada yang belum selesai entah itu hubungannya dengan masa lalu dengan surat-menyuratnya dia gitu ataupun kalian juga masih belum bisa mengatakan bahwa ini tuh orang yang tepat karena apa kalian itu memang mandiri tapi semandirinya mandirinya gitu kalian tetap kalian juga butuh yang namanya kasih sayang validasi ya kan merasa dicintai dihormati merasa dilindungi kan seperti itu tapi kan ini masih lama kalau karmanya dia udah selesai dengan orang masa lalunya dia akan menjadi seseorang yang lebih baik nah masalahnya kalian ini disini capek enggak gitu untuk melihat kondisi dianya yang seperti itu ini kita lihat ya kartu selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh kamu beberapa minggu ke depan nah apa yang akan kalian lakukan 7 hari ke depan kartu yang pertama ini ada The Hermit ya ini tuh kalian udah ngerasa tenang disini ya tenang sama diri kalian sendiri disini ya lebih ke aku juga mungkin Tuhan sudah menentukan segala sesuatu ya seperti aku memakai meja rotan ini bahwa kita itu harus kembali ke aslinya kita kita aslinya kita sebelum kalian kenal dengan orang-orang yang membuat kalian merasa gak nyaman ya kalian mempunyai mimpi disini kalian ingin selalu berbagi apapun kondisi keadaannya kalian selalu mengutamakan kepentingan orang lain tapi disini ya sekarang lagi enjoy sama apa yang namanya spiritualitas kalian yang dirasakan cukup membangun jiwa kamu disini ya nah disini kalian orang yang pemaap ya semaap-maapnya sebaik-baiknya sesedih-sedihnya gitu kalian masih bisa oke gak apa-apa kalian masih bisa membantu dengan baik memberikan sesuatu yang terbaik apapun itu aku lihat disini ya nah untuk energi seseorang disini ada yang masih ingin memperjuangkan masih ada ya ingin memperjuangkan untuk bisa sama kamu disini ada yang ingin mungkin orang baru yang hadir mungkin banyak orang yang selama ini kamu gak lihat dia kamu fokus sama seseorang disini ini ada unsur the devil ya hati-hati ya gitu kita juga gak tahu orang itu datangin kamu apakah dia ada sesuatu ada dendam yang mungkin belum selesai dengan kamu mungkin kamu pernah ada masalah di masa lalu dengan orang itu terus orang tersebut juga misalnya kesalahan kamu yang kamu yang gak tahu gitu dia benar-benar safe kondisinya gitu ataupun ada seseorang disini yang dia ingin bersama dengan kamu tapi dia juga ingin bersama dengan yang lain gitu ya disini kalian gak bisa bergerak gitu ada sesuatu yang mengganggu ataupun disini kalian mesti mencoba untuk membersihkan energi negatif ya gitu karena kalian sebetulnya jujur kalian udah pengen lepas dari orang ini ini orang yang membahayakan sih ya untuk selama ini ya semakin kuat spiritualitasnya kamu dia semakin ingin membawamu dia sepertinya penasaran banget ya sama kamu gitu mungkin dia cinta banget sama kamu atau ada karena ada devil ada gairah ya ada lo atau ada seks disini ya yang mungkin dia ngerasa sama kamu itu dia lebih mendapatkan kebahagiaannya yang banyak disini mungkin sebetulnya orang tersebut juga mengalami yang didamanya ada fase-fase kehancuran dia juga dia mencoba untuk menyeimbangkannya ketika jauh sama kamu seperti itu ya mungkin ada keterhubungan ya ada spirit yang menyambung satu sama lain ya ada spirit guide ada leluhur yang leluhur sama-sama punya kekuatan disini saling mengikat gitu nah masalahnya manusianya ini ya di dalam jiwanya ataupun di dalam jiwanya kamunya manusianya kamunya gitu secara manusiawinya ya gitu kan ada jiwa ya kan ada ruh ada raga ya kan ada kehidupan sosial nah kehidupan sosial yang sebetulnya yang menjadi faktor penyebabnya nih ketika seseorang disini menyukai kamu kamu menyukai dia apa yang membuat dia kusut apa yang membuat kamu gak seimbang apa yang membuat kamu lelah itu sebetulnya karena cara hidup masing-masing yang gak bisa disamain dengan keinginan kamu sementara misalnya dia sibuk kamu sibuk ya kan nah ini masalahnya kapan bisa ada keseimbangan kalau diantara kalian itu masih dalam kondisi dimana kalian membereskan semua aktivitas kalian masing-masing gitu kita coba lihat untuk kartu selanjutnya sepesan angelnya apa ya gitu untuk hubungan yang mungkin ini belum ada kejelasan ya ya let go of control isus gitu ya kalian disini juga memang sebenarnya merasa orang tersebut tuh belum jelas gitu ya siapa yang sebenarnya yang dia mau atau ada siapa di belakangnya kalian gitu ya kalian harus bisa melindungi apapun harus bisa mengontrol gitu ya ya keluar dari siklus dimana kalian kenal dengan orang yang belum tentu jelas kemana arah tujuannya gitu kan ya sekenal-kenalnya juga kalian disini udah lama misalnya tapi kan kita juga harus tau ya kondisi yang sebenarnya itu apa kan ya uncurriquate love oke ya aku rasakan disini dia banyak yang menginginkan dia gitu ya banyak yang suka sama dia di belakang dia tuh banyak yang mau sama dia gitu tapi cuma kamu disini yang membuat dia itu ingin bersama dengan kamu gitu aku gak tau ada kekurangan apa dengan yang lainnya gitu ya selain dengan kamu disini ternyata kamu adalah cinta sejatinya dia mungkin dalam perjalanan dalam perjalanan gitu ya dia mendapatkan banyak cinta palsu cinta palsu yang tidak ada ujungnya gitu ya mungkin sama-sama kalian dia sama yang lain dulu ya untuk tau apakah cinta sejati apa bukan yang di luar sana entah pun siapapun itu ya tapi yang jelas ya disini jika memang ini adalah cinta sejatinya kamu seburuk apapun orang tersebut itu akan ada semesta yang membantu supaya bisa ketemu supaya bisa bersama tapi kalau misalnya memang dia bukan cinta sejati kamu apapun yang kamu lakukan sekeras apapun kamu mempertahankan itu akan lenyap seperti itu ya ciri-cirinya itu aja sih supaya kalian gak terjebak dengan apa sih cinta sejati yang mana cinta sejati kamu gitu cinta sejati gak akan pernah mundur seburuk apapun kamu atau seburuk apapun dia tapi sekuat apapun kamu misalnya menahan kalau memang bukan jodohnya kamu itu akan terlepas dan tereliminasi dengan sendirinya nah disini perlu adanya dimana kita harus kuat dulu sebelum kita mengetahui kenyataan kita harus sudah mau menerima kenyataan dulu sebelum kenyataan itu datang belajar melepaskan belajar memaafkan belajar menerima bahwa memang dia bukan yang terbaik misalnya ya masalah jodoh segala macam cinta sejati akan dipertemukan dengan sesuatu yang memang disini sama-sama mengerti keadaan masing-masing gitu jangan sampai disini memaksakan sesuatu dia cinta sejatiku nih belum tentu juga ya cinta sejati itu ada disaat kalian itu nothing disaat kalian tidak punya apa-apa disaat kalian benar-benar rasa sakit kalian itu lagi benar-benar mencengkram barulah cinta sejati datang biasanya seperti itu yang udah aku alamin ketika aku lagi empty banget energinya udah habis ya kan udah ngerasain titik terendah cinta sejati itu datang tapi kalau misalnya disaat kamu lagi happy kamu lagi punya semua tiba-tiba datang cinta sejati bukan cinta sejati karena cinta sejati itu datang disaat kita tidak punya apa-apa guys itu ciri-cirinya ya oke kayak gitu aja mungkin yang bisa aku sampaikan mudah-mudahan disonet mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan kalau memang ini energinya kamu gitu ya mudah-mudahan kamu disini bisa mengatasinya dengan baik ya kan mulai mencoba mengobati perasaannya kamu mulai membahagiakan diri kamu sendiri itu yang paling penting ya kan kalau misalnya kamu udah bahagia hari ini apapun yang terjadi kamu sih bahagia-bahagia aja ya apapun kenyataannya kamu sudah bisa membahagiakan diri kamu apapun yang nanti datang ke dalam diri kamu gitu kamu udah sanggup dan kuat untuk melewati semua itu kayak gitu ya oke gitu aja makasih ya jodhya kemini sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot jodhya kemini selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati